Pemirsa kalau ada sapi yang mati karena positif penyakit mulut dan kuku, maka jangan berharap ada ganti rugi dari pemerintah Kabupaten Magetan. Pasalnya hingga saat ini belum ada anggaran untuk hal tersebut. Jika daerah lain mengeluarkan kebijakan ganti rugi sapi yang mati karena penyakit mulut dan kuku atau PMK, Pemkap Magetan belum menganggarkan itu. Bupati Magetan Sumrawoto mengatakan, Pemkap masih mengkaji apakah perlu menganggarkan ganti rugi sapi mati karena positif PMK. Selama ini sapi yang tertular berasal dari sapi luar Magetan dan tidak ada sapi yang mati. Pasca ada sapi yang positif PMK, Pemkap Magetan melalui dinas peternakan dan perikanan melakukan pemeriksaan ketat di pasar hewan dan tempat peternakan. Soal vaksin hewan ternak, menurut Bupati Magetan menunggu kebijakan pemerintah pusat. Kita hitung apakah memungkinkan, tetapi menurut pengalaman sampai saat ini belum ada sapi yang mati. Ya sakit, sembuh. Ya jadi aja untungannya tuh. Jadi, karena apa? Karena memang sapi ini sebenarnya bisa dicegah kalau seperti COVID penularannya. Jadi, oleh sebab itu kebijakan sekian untuk begitu kita tanggal 15 dinyatakan positif PMK itu penyakit mulut dan kuku. Itu kemudian kita membuat COVID rapat jadi seharusnya kita mengambil keputusan itu tadi. Menurut Bupati, hingga saat ini jumlah sapi yang positif PMK berjumlah sebanyak 24 ekor yang tersebar di Desa Sugirejo, Kecamatan Kaudanan dan Desa Turi, Kecamatan Panean, Magetan. Pemkap Magetan pun mengambil kebijakan menutup sementara pasar hewan se-Kaufatan Magetan. M. Ramzi, CTV, Magetan. Kecamatan Panean, Magetan. Terima kasih. Terima kasih.